Intro Memperingati puncak hut ke 51 tahun Perusahaan air minum bandar masih menggelar apel bersama Sekaligus penyerahan penghargaan kepada pegawai Nang Sudah Bagawi Selawas 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun Serta penghargaan apresiasi kepada tenaga outsourcing terbaik Penyerahan penghargaan dilaksanakan di halaman kantor Baisukan Senin 4 Maret 2024 Memperingati puncak hari ulang tahun ke 51 tahun Perusahaan air minum bandar masih menggelar apel bersama Sekaligus penyerahan penghargaan kepada pegawai Nang Sudah Bagawi Selawas 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun Serta penghargaan apresiasi kepada tenaga outsourcing terbaik Penyerahan penghargaan dilaksanakan di halaman kantor Jalan Ahmad Yanipal 3 Banjarmasin besokan Senin 4 Maret 2024 Wali Kota Bancar Masri Penusina Tawai Tokuni Prima TV berharap perusahaan air minum bandar masih Masuki umurnya ke 51 tahun Maka pelayanan harus lebih bermutu sesuai dengan teman yang digaungkan yaitu Sinergi untuk pelanggan Ibn Sina meminta pula kepada sabaratan direksi Wancacaran perusahaan air minum bandar masih Untuk selalu merespon oleh mendapat banyak masukan Wancaran dari buah pelanggan terutama terkait pelayanan Banyu Barasi Ibn Sina menyatakan Perusahaan air minum bandar masih merupakan perusahaan banyu minum terbesar di Kalimantan Yang sudah menuhi standar pelayanan 98 persen Yang diharapkan di tahun 2024 ini Layanan Banyu Barasi bisa mencapai 100 persen Atau hingga ke pelosok paling terujung di Banjarmasin Alhamdulillah hari ini kita secara puncak untuk ulang tahun Pemandangan di Banjarmasin Yang ke-51 Jadi bagaimana sudah sampai ke dalam Jangan umur saja Nang Tuhan Tapi pelayanan juga sudah tertutup Artinya pemiliran bersama harus memperbaiki Sehingga layanan air bersih kepada masyarakat bisa terlain dengan Tapi kita harus syukuri Karena pemeriksaan ini adalah perusahaan besar Rasanya ini adalah perusahaan dengan pelanggan terbesar di Pulau Kalimantan Bukan yang rosa di Pulau Kalimantan Karena itu kita tingkatkan utuhnya Dan layanan juga sudah 98 persen untuk keberkaryanya Sehingga jauh di atas standar-standar nasional akan extension oleh 80 persen Banyak BDM atau perusahaan daerah air yang belum mencapai 80 persen Layanan Kita sudah tidak kasih maaf lapan Oleh karena itu tinggal menambah kinerja perbaikan di layanan Terutama kualitas air Direktur utama perusahaan air minum Bandar Masri Muhammad Ahdiat Menyatakan akan berkomitmen untuk meningkatkan layanan Hingga di titik-titik terujung jaringan Karena masih ada berapa wilayah yang balung maksimal pelayanan Banyu Barasinya Dalam menjalankan perusahaan ini Bukan kolaborasi, kerjasama, sinkronisasi Di ente internal, eksternal Enternal antar karya antar pedawai, antar departemen Dan eksternal perlu dukungan dari panggilan utamanya Dan dari stakeholder stakeholder ini bisa dari pusat, dari provinsi Dan dari pemerintah-petah Nah harapannya dengan kita bisa bersenegri Pelayanan, program pemerintah yang dicapai Itu bisa kita laksanakan dengan baik Intinya kita minta untuk bisa mencari alternatif Alternatif sumber pemerintahan Ini kan sumber pemerintahan ini kan ada beberapa Dari internal Nah kalau dari internal tidak memungkinkan Bisa dari sumber lain Bisa tadi misalnya dari penyertan modal Tapi kalau misalnya penyertan modal tadi tidak memungkinkan Artinya mencari klien, klien ini bisa perbankan Bisa kerjasama dengan swasta Dan skema-skema lainnya lah Nah saat ini kan kami mulai Mulai mencari Dan sudah mulai mencari Berkait dengan alternatif pendanaan Jadi B2B Ada B2B, ada 4BU Terima kasih penyertan modal Indonesia B2B bisnis-bisnis Jadi ada beberapa aneh lah Nah sebuah dengan badan pemerintah Jadi kita lebih mudah untuk bisa melaksanakan ini Sementara itu bagi pegawai yang telah Masuki masa kerja 10 tahun ke atas Mendapatkan emas dengan berat 7,5 gram Pegawai masa kerja 20 tahun ke atas 12,5 gram Sedangkan pegawai dengan masa kerja 30 tahun ke atas Mendapatkan penghargaan emas dengan berat 17,5 gram Terima kasih telah menonton!